Kadang-kadang seorang hamba ingin, dia berangan-angan Ya Allah, seandainya aku ini kaya Kok aku tidak seperti fulan Dia banyak hartanya Lalu bisa jadi Ketika seorang yang mengeluh itu Yang melihat orang lain Dia kok banyak rezekinya, kok sedikit Bisa jadi kalau dia diberikan oleh Allah Ta'ala rezeki yang banyak Dia akan melampaui batas Dia akan berhak pada Allah Ta'ala Dia akan lupa kepada Allah Ta'ala Bisa jadi demikian Maka hikmah dibalik itu semuanya besar Ketika Allah membagi-bagikan rezekinya kepada hamba-hambanya Dan Allah mengukur rezeki itu kepada hamba-hambanya Sesuai dengan hikmah Allah Ta'ala Kita harus yakin betul Bahwa itulah yang terbaik yang Allah berikan kepada kita Sehingga kita akan sentiasa mensyukuri nikmat Allah Makanya dalam hal Rezeki kita diperintahkan oleh Nabi SAW Undhuru ila man huwa dunakum Wala tandhuru ila huwa man fukukum Lihatlah Kepada orang yang berada di bawah kalian Jangan kalian melihat orang yang berada di atas kalian Karena itu akan membuat kalian tidak bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala